Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Hanya Guru Official Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas soal JPNS Yaitu soal tes karakteristik pribadi Di video sebelumnya saya juga telah membahas soal TKP ini Kalian bisa nonton videonya di channel ini Baik, kita langsung saja bahas soal TKP Ini merupakan soal lanjutannya pada video sebelumnya Soal nomor 1 Tingkat nyambuk-nyambukan saat ini sudah sangat memprihatinkan pemerintah Dalam hal ini perlu memperhatikan dengan ekstra Menurut Anda adalah A. Pajak untuk minuman keras dikenakan setinggi-tingginya Sehingga hanya terdapat pada toko-toko yang berkelas tinggi B. Tempat-tempat hiburan juga perlu diawasi Mengingat rawan terhadap minuman keras C. Perang yayasan yang membidangi penakalan remaja Dan masyarakat perlu fokus dan bergerak B. Perang organisasi kemasyarakatan untuk mengajak masyarakat Mengadakan kegiatan-kegiatan positif E. Faktor pengangguran termasuk salah satu penyebab A. Perangnya pelaku minuman keras Nah kira-kira jawaban yang paling tinggi poinnya Kira-kira yang mana Mari kita lihat sama-sama ya Jadi tujuan ya soal disini Untuk mengetahui kemampuan Anda Dalam berkontribusi menemukan solusi terbaik Atas permasalahan yang terjadi Nah kita lihat lah pilihan jawaban Beserta nilai poinnya Jadi nilai poin tertinggi disini adalah A ya nilai poinnya 5 Yaitu pajak untuk minuman keras Dikenakan setinggi-tingginya Sehingga halnya terdapat pada toko-toko yang berkelas tinggi Bila memungkinkan ditutup saja Ya itu ya poinnya 5 Jawaban A Kemudian poin 4 Yaitu di jawaban B Peran organisasi kemasyarakatan Untuk mengajak masyarakat Menghadakan kegiatan-kegiatan positif Selanjutnya nilai poin 3 Yaitu ada di jawaban B Tempat-tempat hiburan juga perlu diawasi Mengingat rawan terhadap minuman keras Kemudian nilai poin 2 Ada di jawaban C Beran yayasan yang membidangi kenakalan remaja Dan masyarakat berhubung dan bergerak Ya terakhir nilai poin 1 Yaitu di jawaban E Aktor penyangguran termasuk Salah satu penyebab Nah itu ya poin-poin tertinggi Berdasarkan jawabannya Kemudian soal nomor 2 Ketika pemerintah memutuskan Agar masyarakat Indonesia Harus menggunakan BBM bahan bakar minyak Tanah di tanah bakar gas Sikap Anda adalah A. Tetap mempertahankan BBM minyak tanah ya B. Berfikir dulu Sampai harga minyak tanah Sudah tidak disubsidi lagi C. Menunggu saya tidak masalah D. Menurut saya tidak masalah Sepanjang stok gas lancarkan harga lebih ekonomis D. Masih raku sebab efek negatif dari tabung gas tersebut berbahaya D. Segala sesuatu saya serahkan kepada opini masyarakat Indonesia Nah kira-kira jawaban mana ada nih Niliponnya tertinggi Nah mari kita lihat ya Jawabannya Jadi sebelumnya soal ini Kujiannya adalah Untuk mengetahui kemampuan kita Dalam menerima dan menikmati secara bijak Setiap perubahan yang terjadi Jadi nilipon tertinggi itu D. Maya ada di jawaban C Menurut saya tidak masalah Sepanjang stok gas lancar Dan harga lebih ekonomis Kemudian nilipon 4 itu ada di jawaban B Berpikir dulu sampai harga minyak tanah sudah tidak disubsidi lagi Selanjutnya nilipon 3 ada di jawaban B Masih ragu sebab efek negatif dari tabung gas tersebut berbahaya Kemudian poin 2 ada di jawaban E Segala sesuatu yang saya serahkan kepada opini masyarakat Indonesia Dan terakhir Kini poin 1 ada di jawaban A Tetap mempertahankan BBM minyak tanah Nah itu ya Menilai tertinggi sampai terendah Kemudian soal selanjutnya Anda bekerja di sebuah perusahaan sebagai HRD Ketika merekrut pegawai baru yang akan berkugas pada bagian pelayanan Anda lebih mengutamakan seorang pegawai yang A Memiliki wajah cantik atau tampan B Berpakaian rapi C Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik B Disiplin dan tepat waktu E Memiliki pengetahuan umum yang tinggi Nah kira-kira mana nih Poin tertingginya Mari kita lihat ya Jawabannya sama sana Jadi ya soal ini Berkujuan untuk mengetahui kemampuan Anda Dalam menentukan prioritas Karakteristik seseorang yang paling judul bukan Pada pelayanan pabrik Nah disini Jawaban tertinggi itu ya Milihnya 5 Yaitu C Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik Selanjutnya Poin 4 Yaitu Di jawaban B Disiplin dan tepat waktu Selanjutnya Poin 3 Di jawaban B Berpakaian rapi Kemudian selanjutnya Poin 2 Ada di jawaban A Memiliki wajah cantik atau tampan Terakhir Poin 1 Di jawaban E Memiliki pengetahuan umum yang tinggi Yaitu dengan nilai poin tertinggi sampai terendah Selanjutnya soal berikutnya Seandainya mendapat kepercayaan dari pimpinan yang Anda tahu akan memecah belah kerjasama kelompok yang telah tertentu Sikap Anda adalah Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijak atas kebijakannya B Kepercayaan dari pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi C Situasi seperti itu harus dihindari sejauh mungkin D Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan E Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara tahapnya Nah mari kita lihat ya Nilai tertingginya ada di pilihan jawaban B Kepercayaan diri pimpinan harus dihargai dan dijunjung tinggi Kemudian nilai poin 4 ada di jawaban B Kelompok perlu diajak untuk menghormati dan menjunjung tinggi keputusan pimpinan Kemudian poin 3 ada di jawaban E Pimpinan perlu dibantu untuk memahami adanya kerjasama yang baik antara tahapnya Selanjutnya poin 2 ada di jawaban A Pimpinan pasti memiliki pertimbangan yang bijaksana atas kebijakannya Kemudian terakhir poin 1 ada di jawaban C Situasi seperti itu harus dihindari sejauh mungkin Nah itu ya poin-poin Nilai poin tertingginya sampai ke poin rendah Kemudian soal terakhir Anda mendapatkan kepercayaan dari pimpinan yang berpotensi mengecah adalah kerjasama kelompok yang telah terbentuk Sikap Anda adalah A. Mencari cara pimpinan tidak kehilangan muka karena kebijakan setiap B. Mencari agar kelompok mendukung kebijakan yang kontroversial itu C. Mencari cara agar tidak terjadi pertimbangan antara pimpinan dan kelompok kerja B. Mencari cara agar tidak terjadi kejolak pada kelompok kerja E. Mencari cara agar kepercayaan ini berkembang menjadi kepercayaan pada kelompok Mari kita lihat nilai poin tertingginya ya Jadi tujuan soal disini itu adalah Untuk mengetahui kemampuan Anda Menemukan cara terbaik dalam menjalankan kepercayaan yang telah diberikan agar berdampak baik bagi lingkungan kerja Jadi nilai poin tertinggi itu ada di pilihan jawaban E Mencari cara agar kepercayaan ini berkembang menjadi kepercayaan pada kelompok Selanjutnya nilai poin 4 yaitu di pilihan jawaban C Mencari cara agar tidak terjadi pertentangan antara pimpinan dan kelompok kerja Kemudian nilai poin 3 ada di pilihan jawaban D Mencari cara agar tidak terjadi kejolak pada kelompok kerja Kemudian poin 2 di jawaban D Mencari cara agar kelompok mendukung kebijakan yang kontroversial Terakhir poin 1 di pilihan jawaban A Mencari cara agar pimpinan tidak kehilangan buka Karena kebijakan setiap Nah itu ya jawaban nilai poin tertinggi sampai terendah Terima kasih telah menonton!